Debat pertama calon presiden digelar Jumat nanti di giliran calon wakil presiden yang akan beradu gagasan dalam debat. Tiga calon presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Bumi Raka, dan Mahfud MD mengaku siap menghadapi debat. Debat pertama calon wakil presiden 2024 akan digelar pekan depan. Debat Cawa Pres akan mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Bumi Raka, dan Mahfud MD. Calon presiden nomor urus satu, Anies Baspedan, menyatakan tidak meragukan kemampuan debat Muhaimin Iskandar. Anies menyebut, Muhaimin merupakan sosok yang mumpuni dan telah teruji. Gus Imin itu adalah Cawa Pres yang memiliki kompetensi yang lengkap. Dan Cawa Pres yang bukan muncul mendadak. Ini Cawa Pres yang sudah menjadi bagian dari perjuangan sejak muda. Jadi kalau sekarang dipandang mumpuni, ya memang sudah teruji. Terujinya oleh siapa? Oleh waktu, oleh tantangan, dengan keuletan yang dilewatinya. Jadi saya bangga sekali dengan pasangan saya, Gus Imin, dan saya tidak ada keraguan sedikitpun. Sementara timnas, Anies Muhaimin menyebut, nama Mahfud MD sebagai lawan berat Muhaimin di debat Cawa Pres nanti. Karena beliau juga punya rekam pincak yang panjang ya, dalam konteks aktivisme, dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Cahimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Cahimin cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Cawa Pres nomor ulur dua, Gibran Raka-Bungi Raka, juga mengaku sudah siap menghadapi debat. Terkait persiapan berdebat Cawa Pres? Sudah. Saya sebenarnya terakhir menjawab itu terus loh. Gimana? Gimana? Nanti dicakap sih. Apa aja untuk persiapan ya bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Pendalaman materi? Udah, udah. Materi apa juga? Partai Kerindra menegaskan Prabowo Subianto percaya pada kemampuan Gibran dalam debat. Kerindra menyebut, debat Cawa Pres nanti akan menimbulkan kejutan. Pak Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo mengerti betul, merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Cawa Pres nomor urut 3, Mahfud MD juga mengaku siap menjalani debat Cawa Pres. Mahfud menyatakan, tidak ada persiapan khusus untuk debat nanti. Mahfud juga menyebut Muhammad dan Gibran sebagai lawan berat. Gue persiapan debat. Kalau menurut saya debat itu enggak perlu persiapan. Persiapan apa kan pertanyaannya tertutup. Nanti saya siap apa nanti pertanyaannya lain. Saya kan udah 30 tahun jadi dosen, sudah biasa berdebat kan, nggak bisa persiapan. Lawan paling berat saya ya Cah Imen. Sama itu Mas Gibran, Cah Imen sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Debat Perdana Cawa Pres akan digelar 22 Desember mendatang. Masalah ekonomi, keuangan, pajak, infrastruktur, dan pengelolaan APBN menjadi tema debat pertama Cawa Pres. Dengan Liputan, Kompas TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.